Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita update lagi ya Perkembangan pembangunan Takbud 22 meter Ini tanggal 9 Februari 2021 Kondisinya Sudah seperti ini, itu ada yang lagi Masang Girder dan Webframe Girder-girder nampaknya sudah terpasang semua itu Tinggal webframe Dan ordinary framenya saja Oke Nah nanti kalau sudah jadi saya akan jelaskan Kenapa disitu banyak girder Di depan ada 4 dan di belakang ada 3 Kenapa tidak rata Semua ke belakang, kenapa harus putus-putus Nanti akan saya jelaskan Besok mungkin di hari berikutnya Ini chain locker Kotak kecil itu Sudah saya pernah tunjukkan fungsinya Dia fungsinya untuk menyimpan kotoran Nanti ada pipa Di bawah itu Pipa di sini Nanti dia keluar ke lambung Seperti itu Kemudian floor-floor di bawah juga sudah lengkap semuanya Sudah terpasang Hari ini Tanggal 9 Februari 2021 Jam 4 sore Nah ini Sudah terpasang semua Baik ordinary maupun webframenya ya Nah itu Saya lagi diskusi dengan kawan-kawan di kelas Mengenai ini Kenapa harus ada ordinary harus ada web Ya Nanti itu Yang ordinary itu Yang kecil-kecil itu Yang web itu Yang gede-gede itu Webframe Nah kalau yang floor Yang di bagian bawah ini Semuanya menggunakan web Itu nanti akan saya jelaskan di video Berikutnya Mengenai stabilitas kapal Nah ini Ini lagi proses masang Apa Dek Bagian belakang Lagi masang dek belakang Wah itu Nah ini Ada komandannya lagi duduk disini Komandan Halo Aku Ranger kampong itu Udah tau gak helm Males Wah ini Wah ini komandan Komandannya pake helm loh Lihat Jadi ini Ini floor-floor nya ya Ini yang seperti yang saya bilang kemarin Ini untuk Apa Engine cooling Engine cooling tank Ini tanggal 10 Februari 2021 Ini masih persiapan pasang ini Linggi haluan ya Ini adalah linggi haluannya Besok Baru akan dipasang Besok pagi nampaknya Nah itu lagi dipersiapkan Ini sudah Hari ini tadi selesai masang dek Di bagian kamar mesin itu Dek di kamar mesin Nah itu Itu udah dipasang tadi Nah ini yang kemarin Jadi belum ada perkembangan Di depan ini ya Karena Sibuk masang dek Di bagian belakang itu Dan ini persiapan pasang Linggi haluan Oke Nah ini linggi haluannya Terdiri dari Saft ya Saft 2 inci Dan Web Center girder Ya itu Dia ada faceplate Faceplate 10 cm x 10 mm Ini webnya pake plat 10 mm karena dia di depan Kalau yang lain itu 8 mm Ini 10 mm Nah ini Sama seperti yang saya bilang Di video sebelumnya Di sini ada Senip Nah ini selalu di senip Fungsinya teman-teman Sudah saya jelaskan di Video sebelumnya Oke Ini Tanggal 11 Februari 2021 Ya ini sudah Sampai sini Hari ini kita kerja setengah hari Karena besok Imlek ya Ya selamat Merayakan Liburan Untuk yang Berlibur besok Nah ini untuk Pembangunan sampai Tahap ini ya Yang di kemarin saya tunjukkan Itu masih di lantai bawah Yang mau dipasang Ini sudah dipasang Nanti kira-kira Hari Senin kami baru Mulai aktivitas lagi Di belakang masih sama Seperti kemarin-kemarin Oke Itu saja video kali ini Mudah-mudahan Menambah pengetahuan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih